Kita lihat agenda pada hari ini memang belum terlalu padat. Namun sebelumnya di siang hari, Kementerian PPN Bapenas ini sempat menggelar press conference di Aula BNDCC Bali. Dalam press conference-nya, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN Bapenas, Bogat Widyat Moko sempat memaparkan beberapa poin penting terkait dengan penyelenggaraan HLF MSP 2024 ini. Bogat menyebut Kementerian PPN Bapenas, begitu ya, menginisiasi forum internasional ini, forum HLF MSP 2024 ini, untuk berkolaborasi bersama dengan negara selatan-selatan dan juga triangular untuk mempercepat pencapaian SDG. Selain itu, setidaknya ia menyebut dalam forum ini nantinya akan terdapat menemukan solusi begitu ya untuk mengatasi sejumlah krisis-krisis yang melanda dunia, seperti diantaranya global polikrisis, lalu defisit multilateralisme, serta dampak pandemi global. Lalu juga PPN Bapenas dan juga pemerintah yang melihat arsitektur keuangan global yang dianggap kurang berpihak kepada negara selatan, maka dari itu pada forum internasional ini juga nanti akan dibahas mengenai skema pembiayaan inovatif bagi negara-negara selatan. Setidaknya nanti negara-negara selatan tersebut tidak mengalami kendala akses keuangan. Selain itu, dapat kami informasikan bahwa dari informasi yang kami dapatkan sejumlah kepala negara, maksud kami, ini juga telah tiba di Bali untuk menghadiri forum internasional ini, seperti negara Timur Leste, lalu Rwanda, Liberia, Zanzibar, Republik Perserikatan Tanzania, Zimbabwe, dan juga Eswatini. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan agenda, agenda ini tidak hanya berhenti sampai di sore hari ini saja, Syarifah dan juga Sasa begitu ya, bahwa namun di malam hari nanti dari informasi yang kami peroleh juga bahwa Presiden Joko Widodo akan menjadi tuan rumah dalam gelaran gala dinner atau jamuan makan malam untuk para kepala negara yang telah hadir dan juga delegasi atau peserta dari HLF MSP 2024 ini. Dan untuk agenda jamuan makan malam ini nanti akan digelar sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah yang berlokasi di Interkontinental Bali.